Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wahyu Ramadhan dari Mas Suami Kom Jogjakarta Kali ini saya akan membagikan tips dan cara membuat virtual RAM Yang dimana fungsinya virtual RAM ini sendiri untuk Menambah RAM pada laptop atau PC Dengan kapasitas sesuka hati kita Tanpa harus membeli RAM itu sendiri di toko Yang tujuannya yaitu untuk menghemat uang kita Apalagi seperti anak-anak kos yang kurang lah budgetnya Baik langsung saja kita tinggal Windows E Klik di space E Klik kanan Pilih properties Pilih advanced system setting Pada advanced kita klik setting Pilih advanced lagi Klik change untuk mengganti Cintang automatic ini kita hapus Agar kita bisa meng-custom Kita bisa pilih dari partisi mana yang mau kita kurangi Saya contohkan di C Klik custom size Di initial size ini kita bisa terserah menambahkan RAM berapa aja Saya contohkan saya akan membuat RAM sekitar 2GB Jika saya konversi menjadi MB berarti sekitar 2000 Maksimum size-nya biasanya 2 kali lipatnya yaitu 4000 Selanjutnya kita klik set dan klik ok Terima kasih itu saja penjelasannya Semoga bermanfaat Bila ada yang ingin video saya yang lain Tulis di komen saya di video saya yang bawah Atau bisa juga subscribe atau langganan di video saya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih